kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan tidak boleh seseorang mengkhidbah atas khidbah saudara saudaranya kata para ulama batasannya apa batasannya adalah kalau seandainya diketahui ketertarikan wanita tersebut contoh misalnya ada seseorang datang kemudian mengkhidbah wanita, kemudian diketahui dari keluarga wanita itu senang dengan laki-laki tersebut walaupun dia memberikan jawaban abahnya berkisah tadi ada si Anu datang ke rumahku anda minta anakku himung dengan senyum, padahal anda mengkhidbah anaknya misalnya ketertarikan entah itu waliknya atau istri wanita tersebut, maka tidak boleh seseorang masuk di sana walaupun dia belum memberikan putusan atau seseorang diterima pinangannya, maka ini tidak tidak boleh seseorang masuk ke dalam tersebut tetapi jika seandainya laki-laki yang mengkhidbah tersebut dia membatalkan khidbahnya maka boleh atau laki-laki tersebut mengizinkan orang lain masuk di atas tunangan di atas pinangannya maka juga ini diperbolehkan di dalam di dalam Islam atau diketahui keluarga tersebut kadang menerima tidak tidak menerima jelas mohon maaf ya mengkhidbah sudah sampaikan apa yang diinginkan kata kata walinya mohon maaf lamaran ikan aku tolak tidak aku terima kadang-kadang wali-wali itu bahasanya macam-macam ada yang jelas ada yang keadaan nyamanan dan seterusnya maka ini bahasa-bahasa biasanya wali-wali wanita itu kadang-kadang juga bahasanya diplomatis kadang-kadang maka harus juga laki-laki itu juga harus pintar dia menggunakan akalnya kalau ini ditolak jangan dipaksa kemudian atau tidak jelas tidak jelas tidak memberikan jawaban tidak ada apa-apa dan tidak ada tanpa ketertarikan tidak jelas tidak ditolak secara terang-terangan dan tidak ada juga ketertarikan bagi wanita maka ini boleh dimasuki ini boleh dimasuki dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimullah ta'ala dalilnya apa dalilnya adalah seorang sahabat seorang sahabiah dia ditalak oleh suaminya tiga kemudian kata sahabiah ini telah datang kepadaku wahai Rasulullah Abu Jahmin dan Muawiyah Abu Jahmin melamar wanita ini seorang sahabat kemudian juga masuk lagi sahabat Muawiyah dua sahabat ini melamar wanita wanita ini kata Nabi SAW dia tidak bisa menaruh tongkatnya di atas pundaknya maksudnya suka memukul wanita karena sifat keras laki-laki ini tidak disenang oleh wanita wanita mana saja tidak senang memiliki suami yang sifat keras memukul dan semisalnya atau kata-katanya kasar maka ini tidak disenang oleh semua wanita kemudian Nabi SAW menjelaskan ayatnya Abu Jahan kemudian kata Nabi SAW Adabun Muawiyah kata Rasulullah SAW dia adalah orang yang fakir tidak ada hartanya dan wanita juga tidak senang laki-laki kadang berduit ini tabiat dan ini fitrah jangan pian memaksa ikhm harus ketujuh itu tabiat yang Allah jadikan kepada diri wanita pasti setiap wanita itu senang laki-laki yang berduit makanya berusaha kita berusaha untuk mencari sesuatu tentang perkara perkara dunia kerana kewajiban laki-laki harus memberikan nafkah kata Nabi SAW sesungguhnya Muawiyah ini kata Nabi SAW tidak ada uangnya dikasih tahu oleh Nabi SAW kemudian Nabi mensyarankan kepada Fatima untuk nikahi Usamah bin Zaid kata Nabi SAW nikahilah Usamah bin Zaid disini kata para ulama dua sahabat ini maju yang melamar siapa melamar sahabiyah ini Muawiyah Abu Jaham ini melamar sahabiyah ini disini kata para ulama diketahui bahwa sahabiyah ini dia tidak menerima Muawiyah tidak memberikan keputusan entah itu kepada Abu Jaham entah itu kepada Muawiyah artinya dia tidak tertarik dan tidak memberikan putus putusan maka ini boleh kata Imam Syafi'i dimasuki ketika kita mengetahui bahwasannya wanita tersebut tidak memberikan keputusan dan tidak ada ketertarikan makanya tidak mengapa kalau ada seseorang misalnya melamar seorang wanita kemudian dia tidak dijawab-jawab tidak dijawab-jawab maka tidak boleh juga dia melarang kepada saudaranya ikam jangan melamar itulah itu sudah aku lamar wah apa ikam melamar sudah dua tahun pang tidak ada diberi jawaban maka ini ini jelas ditolak jelas ditolak tidak diterima maka kalau seandainya tidak ada kejelasan dari pihak wanita kemudian tidak ada ketertarikannya maka boleh seseorang masuk di dalam lamaran tersebut kemudian kalau seandainya ada seseorang mengkhidbah wanita kemudian ternyata wanita itu sudah dikhidbah orang lain dan dia tidak tahu kebetulan ada seseorang misalnya ada seorang wanita dikhidbah kemudian datang seorang ustaz kemudian mengkhidbah wanita ini dia tidak tahu bahwasannya wanita ini sudah dikhidbah kemudian wali wanita ini memilih ustaz ini misalnya atau memilih orang kaya ini daripada orang yang mengkhidbah yang pertama padahal yang pertama ini sudah diakuri ternyata masuk orang lain kemudian mengkhidbah wanita ini ternyata abah yang waliknya ini membatalkan maaflah aku batalkan dengan sekian alasan kemudian dia menerima khidbah orang ini yang kedua ini apa hukum nikahnya para ulama mengatakan bahwasannya jika seandainya jika terjadi semacam ini kalau seandainya orang tersebut tidak tahu kemudian terjadi pernikahan nikahnya sah nikahnya sah maka tidak mengapa tetapi kalau seandainya dia tahu dia tahu wanita ini sudah dikhidbah kemudian dia masuk di sana kemudian dia mau menikahi dia tahu bahwasannya ini sudah dikhidbah dan dia tahu bahwasannya keluarga wanita ini menerima tetapi tetap dia mau harus itu jadi milik saya misalnya akhirnya dia masuk dengan ingin menikahi apa hukum nikahnya maka kata para ulama nikahnya sah tapi orang tersebut berdosa orang tersebut berdosa karena dia meminang atas pinangan saudara saudaranya maka ini tidak dibolehkan dalam Islam tapi pernikahannya adalah pernikahan sah terima kasih video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati